Gegap gempita kembang api menggantikan hujan balon yang biasanya jadi tradisi penutup konvensi Partai Demokrat. Namun prosesi tetap sama. Joe Biden dan Kamala Harris secara formal telah ditetapkan sebagai paslon dari Partai Demokrat untuk maju pada pemilu AS November mendatang. Dalam pidatonya, Biden mencoba menggambarkan dirinya yang berbeda dari Presiden AS petahana Donald Trump. Tapi pidato Biden dan konvensi secara keseluruhan dinilai Presiden Trump penuh kemarahan dan pesimisme. Selain disiarkan lewat televisi, konvensi virtual Partai Demokrat juga disiarkan di berbagai mimbar internet dan media sosial. Lembaga rating Nielsen menunjukkan penonton konvensi Partai Demokrat lewat televisi menurun 28 persen dibandingkan tahun 2016. Namun selama 4 tahun terakhir, penonton televisi di Amerika memang sedang menurun. Pihak penyelenggara konvensi mengklaim penonton lewat berbagai mimbar internet mencapai 28,9 juta lebih penonton, melebihi rekor kegiatan online Partai Demokrat sebelumnya. Reaksi diaspora Indonesia berkewagia negaraan Amerika pun beragam. Bagi pendukung Partai Demokrat, konvensi ini meneguhkan Biden sebagai sosok pemersatu partai dan diharapkan juga jadi pemersatu bangsa. Kali ini memang mungkin banyak orang yang belum tahu tentang Joe Biden, tapi dengan adanya clips dari video-video dan juga interview dengan orang-orang yang bukan elected officials, politikus, jadi orang-orang biasa. Jadi kan kita bisa melihat bagaimana sih karakternya Joe Biden yang sebenarnya. Bagi pemilih independen yang belum memutuskan pilihan, konvensi seperti ini tidak sepenuhnya memberi jawaban. Sementara konvensi Partai Republik dijadwalkan berlangsung mulai Senin 24 Agustus. Beberapa petinggi Partai Demokrat berencana untuk mengadakan kegiatan tandingan pada pekan yang sama dengan Konvensi Partai Republik untuk mengalihkan perhatian publik dari Partai Republik dan membalas runtutan kampanye Trump yang ia lakukan selama Konvensi Partai Demokrat pekan sebelumnya.